Gue gak akan anggapin lu lagi, anggap aja yang kemarin, yang kemarin-kemarin gue anggap lu hilah, tapi tolong jangan berkata-kata kasar, di depan masyarakat umum, dan karena ini semua tuh banyak bocil, dan masyarakat dan netizen yang nontonin lu, dan mereka tuh masih harus belajar akhlak gitu loh, yang kemarin-kemarin gue anggap hilah-hilah Tante, tapi gue bisa buktikan, gue bisa bikin lu rame di sosmed, gue bisa bikin lu rame di berita, tapi gue juga bisa bikin lu nama lu tenggelam di dasar rautan. Saling lempar sindirian, kini Deni Sekadel mendadak ingin memaafkan kesalahan Dewi Persik. Dalam unggahan terbarunya, Deni Sekadel menyebut jika ia tidak mau lagi berurusan dengan Dewi Persik. Deni Sekadel mengungkapkan sudah tidak mau lagi berurusan dengan Dewi Persik karena mulutnya yang terlalu kotor. Tak hanya itu saja, ia juga meminta Dewi Persik untuk tidak lagi berkata kasar di sosial media. Ia juga menyebut jika apa yang dilakukan Dewi Persik kemarin dianggap karena hilaf. Oke guis, jadi gini ya, ini tuh sudah sangat amat makin tidak mendidik si Tante itu. Gue kasihan sama masyarakat sama netizen yang nonton lu itu udah terlalu banyak. Udah gitu, gue gak akan nanggepi lu lagi. Anggap saja yang kemarin, yang kemarin-kemarin gue anggap lo hilaf. Tapi tolong jangan berkata karta kasar di depan masyarakat umum. Dan karena ini semua tuh banyak bocil, dan masyarakat dan netizen yang nontonin lu dan mereka tuh masih harus belajar ahlak. Dan yang kemarin-kemarin gue anggap hilaf lah Tante. Tapi gue Deni secari esta, gue bisa buktikan, gue bisa buat lo rame di sosmed, gue bisa buat lo rame di berita, tapi gue juga bisa buat nama lo tenggelam ke dasar lautan samudera. Kenapa? Karena gue Deni secari esta. Gue artisnya artis Tante. Bye. Rerho ba'ah. Ucap Deni secari esta. Dalam keterangan videonya, ia juga kembali mengungkapkan keyakinannya untuk tidak lagi menanggapi Dewi Persik. Bietatek tidak akan menanggapi lo lagi karena lu terlalu kotor mulutnya untuk ada di dunia ini. Gue Deni secari esta, tulisnya. Postingan tersebut pun sontak menjadi sorotan netizen. Banyak dari mereka yang menyebut jika Deni secadal takut dengan Dewi Persik, namun apa pula yang memberikan dukungan kepadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.